Dalam rangka memperingati Hari Pahlawan, Yayasan Nusantara membangun bangsa kembali menggelar kegiatan bakti sosial di wilayah Kramat, Jati, Jakarta Timur. Dalam kegiatan itu, Yayasan Nusantara membangun bangsa memberikan sejumlah bantuan paket sembako kepada warga sebagai wujud cita kasih dan saling berbagi antar sesama. Yayasan Nusantara membangun bangsa kembali menggelar kegiatan bakti sosial dengan memberikan sejumlah paket sembako kepada warga di kawasan Kramat, Jati, Jakarta Timur. Kegiatan bakti sosial ini digelar dalam rangka memperingati Hari Pahlawan yang jatuh pada 10 November lalu. Tidak hanya itu, kegiatan ini juga terselenggara atas dorongan anggota Komisi 6 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan Sondang Tampu Bolon yang peduli terhadap masyarakat, khususnya di wilayah Jakarta Timur. Selain itu, kegiatan ini juga sebagai bentuk wujud cinta kasih dan saling berbagi antar sesama. Hari ini kami dari Yayasan Nusantara membangun bangsa, masih mengingat dalam rangka Hari Pahlawan, Kami mendatangin semua saudara-saudara kita yang ada di daerah, pada saat ini di Kramat, Jati, kalau tadi kami berada di daerah Cipinang, Melayu. Kami melihat memang hari ini, beberapa bulan ini, harga beras, harga minyak, dan harga gula itu luar biasa tingginya. Dan kami karena mengetahui hal itu, kami mendengarnya dari seorang anggota DPR RI yang bernama Sondang Tampu Bolon, beliau itu terpilih dari Jakarta Timur, dia mengetahui bahwa konstituennya benar-benar mengalami kesusahan. Dan kami datanglah melihat mereka memberikan kasih kami, yang tidak seberapa kami rasa, tapi kami percaya itu bisa menjadi barokah untuk seluruh teman-teman kita, keluarga kita yang ada di daerah Jakarta Timur, Kramat pada saat ini. Kami di sini dari Yayasan Nusantara membangun bangsa, berkolaborasi bersama Ibu Sondang Tampu Bolon, di mana kita membagikan sedikit berkah, yaitu berupa sembako kepada warga di daerah Kramat Jati. Kegiatan ini akan terus berlangsung apa enggak, Bu? Ya, pastinya akan terus berlangsung. Sebagai wujud kepedulian kita sebagai Yayasan Nusantara Membangun Bangsa dan juga kepedulian dari Ibu Sondang Tampu Bolon. Bantuan berupa paket sembako ini pun juga diakui warga sangat membantu mereka, di tengah melonjaknya sejumlah harga kebutuhan pokok. Dengan adanya bantuan dari Yayasan Nusantara Membangun Bangsa ini, kami warga dan seluruh masyarakat di sekitarnya terbantu. Sebagai warga kami mengucapkan terima kasih khususnya untuk Ibu Sondang, semoga bisa maju dan bisa menduduki kursi DPR lagi. Sangat bersyukur dan berterima kasih terutama kepada Pak Nitya yang sudah memberikan waktu dan kesempatan kepada kami untuk menjalankan acara ini. Dan salam dari warga juga, salam kompak dan sehat selalu. Semua kedepannya kita juga semakin kompak lagi, terutama di dalam berbagi. Yayasan Nusantara Membangun Bangsa sendiri akan selalu konsisten dalam membantu masyarakat di Jakarta. Yayasan Nusantara Membangun Bangsa juga tidak akan pernah berhenti untuk selalu turun ke bawah, menyapa dan memberikan bantuan kepada warga dengan menggelar kegiatan bakti sosial. Dari Jakarta, Andrianto, Arva Gandhi, Nusantara TV melaporkan. Terima kasih.